Saudara 116 warga negara Indonesia kembali ditangkap pihak keamanan Arab Saudi karena pergi haji secara ilegal. Padahal para WNI itu terbilang istitahat atau mampu, namun melanggar hukum karena tidak menggunakan visa haji. Berulangnya peristiwa penangkapan WNI di Tanah Suci pada saat musim haji, menjadi pekerjaan rumah yang belum diselesaikan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama. WNI tersebut pada dasarnya mampu, namun tidak menggunakan jalur resmi dengan alasan salah satunya adalah daftar tunggu pemberangkatan yang cukup panjang. Namun Kementerian Agama tidak bisa melakukan penafsiran baru atas syarat mampu atau istitahat atas kejadian penangkapan WNI di Mekah yang selalu berulang-ulang saat musim haji. Kepala Birohumas Data dan Informasi Kementerian Agama, Mas Tukim, mengatakan, Kemenak tidak bisa memutuskan atau tafsir istitahat karena perlu pendapat ulama. Satu kelompok yang teroganisir bukan, bahkan dari 116 itu ada beberapa yang memang legal, resmi punya IGOMA, punya ID, punya syarikat, punya kafil ya, punya kafil. Namun hukum di sini itu bahwa kalau kita berkumpul atau melindungi, menampung orang yang ilegal itu juga kena kangkut. Sebelumnya Konsulat Jenderal RI di Jeddah Arab Saudi, Muhammad Harry Sarifuddin mengatakan, para pelaku haji ilegal itu tidak memperhatikan hukum yang berlaku di Arab Saudi, sehingga mereka memanfaatkan segala cara untuk bisa pergi haji. Menurut Harry, perlu pemahaman baru bahwa yang dimaksud mampu atau istitahat adalah mampu berhaji tanpa melanggar hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.